Intro Harga Ayu Ting Ting sekali tampil di panggung bukan lagi 100 atau 200 ribu loh. Mahal memang, tapi lain cerita saat dirinya belum setenar sekarang. Mau tahu berapa harga Ayu sekali manggung saat dirinya belum masuk layar televisi dan dikenal luas? Awal karir Ayu tuh dulunya penyanyi biasa, panggung ke panggung juga sama seperti penyanyi-penyanyi yang lain. Dibayar cuma 250 ribu, lama-lama naik 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 sampai sekarang tinggi M. Jalan hidup Ayu mulai berubah saat lagunya mulai dinyanyikan Sule dan Olga di layar kaca. Mereka selalu bilang, Ayu lagunya sekarang ngehit setelah alamat palsu dan disitu aku sempat kaget. Masa sih, karena kan aku belum tahu bukti aslinya ya. Belum pernah dengar, belum pernah tahu langsung gitu. Dan tiba-tiba di TV, kayak Ma Olga, Om Sule, dan kawan-kawan itu mereka selalu ngebawain lagu aku terus gitu. Dan baru disitu aku tahu, wah ternyata lagu terkenal juga sampai ke mereka tahu gitu. Dan untungnya lagi, biasanya kan kalau penyanyi dangdut itu lagunya tahu, penyanyinya nggak tahu. Itu mereka di kantor full, terima telepon terus nanyain tentang aku gitu ya, job-job untuk keluar-luar kota dan juga sama job-job on air gitu. Dan kadang aku juga pusing kalau mereka cerita ke aku, Ayu gimana nih, lu mau ambil yang mana? Aduh, gue nggak tahu deh, suka-suka lu deh, gue ikutin lu aja semuanya. Karena memang pusing gitu, memang lagi banyak-banyak, padat-padatnya banget. Lalu Jessica Mila harus turun tengah jalan lantaran kekurangan ongkos. Cerita selengkapnya hanya di Cumi Camp. Terima kasih.